Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang penuh dengan cerita inspiratif tentang perjalanan spiritual. Pada video kali ini, kami akan menghadirkan kisah menakjubkan seorang bule Amerika yang memeluk Islam setelah berdiskusi tentang halal dan haram dalam makanan dan minuman. Mari kita saksikan bersama dan ambil hikmah dari perjalanan yang luar biasa ini. Kisah yang akan kita bahas kali ini bermula ketika seorang bule Amerika bernama John, yang awalnya tidak memiliki pengetahuan tentang Islam, bertemu dengan seorang sahabat Muslim yang membawanya berdiskusi tentang konsep halal dan haram dalam makanan dan minuman menurut ajaran Islam. Dalam diskusi yang mendalam itu, John terkejut dengan ketelitian dan kehatian-kehatian dalam memilih makanan yang halal. Dia juga terinspirasi oleh kepedulian Muslim terhadap kesehatan dan kebersihan dalam aspek makanan dan minuman. Semakin dalam John menyelami pengetahuan tentang Islam, semakin dia merasa tertarik dan terpanggil oleh kebenaran yang terkandung dalam ajaran agama ini. Akhirnya, setelah serangkaian pembelajaran dan refleksi, John memutuskan untuk memeluk Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dalam hatinya. Judul, Kisah Bule Amerika Masuk Islam Setelah Diskusi Soal Halal Haram Makanan dan Minuman. Inilah kisah pendeta Yahudi asal Amerika Serikat bernama Bob Masuk Islam setelah berdiskusi panjang soal makanan atau minuman yang halal dan haram dalam perspektif Islam. Usai mendapat hidayah dari Allah SWT, akhirnya Bob mantap menjadi mu'alaf. Kejadian Bobo Masuk Islam ini diceritakan Imam Besar Masjid New York Ustadz Samsi Ali. Ia mengisahkan dengan latar belakang salju yang menebal karena di negeri Paman Sam sedang musim dingin. Imam Samsi Ali mengisahkan Bob adalah pendeta Yahudi yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Meski menjadi pendeta, Bob tidak bertugas di rumah ibadah Yahudi yakni sinagop. Bob saat masih menjadi pendeta Yahudi mempunyai tugas mengawasi produk makanan dan minuman di tokoh-tokoh milik komunitas Yahudi. Bob ditugaskan mengawasi apakah produk makanan dan minuman sudah sesuai aturan Yahudi atau disebut dengan istilah koser. Dalam ajaran Yahudi, standar koser maka seorang Yahudi dilarang memakan makanan berbahan baku campuran daging dan susu. Atau, memakan daging dan meminum susu dalam waktu bersamaan, kata Imam Samsi Ali dalam kanal Youtubenya. Yahudi sangat melarang keras terkait hal tersebut. Maka disitulah tugas Bob mengawasi produk, produk makanan dan minuman di tokoh-tokoh Yahudi di New York. Imam Samsi Ali melanjutkan, dalam suatu kesempatan, Bob menghadiri kelas kajian pelajaran agama Islam. Terjadilah dialog serius Bob dengan Imam Samsi Ali soal halal dan haram makanan atau minuman dalam perspektif Islam. Sama sekali saya tidak tahu saat itu kalau Bob seorang rabi pendeta Yahudi yang bertugas mengawasi makanan, koser, di tokoh-tokoh Yahudi, beber Imam Samsi Ali. Maka saat itu ketika Bob bertanya soal makanan dan minuman halam haram, saya jelaskan dengan menggunakan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, imbuhnya. Diskusi dan belajar soal halal dan haram makanan atau minuman pun ternyata dilakoni terus hingga 3 bulan lamanya. Dalam diskusi dan belajar itu juga disinggung memakan babi dan meminum alkohol dalam Islam sangat dilarang. Sementara dalam aturan koser Yahudi bahwa minum alkohol dapat dihukumi haram bila alkohol yang diminum adalah jenis dari yang belum diberkahi oleh para pendeta Yahudi. Namun bisa menjadi boleh meminum alkohol kalau sudah diberkahi oleh pendeta kendatipun alkohol tersebut memabukan, ucap Imam Samsi Ali. Seiring berjalannya waktu dan mendengarkan semua penjelasan Imam Samsi Ali, termasuk makanan atau minuman halal dan haram serta prosesnya sesuai aturan Islam, maka dari situ Bob mulai mendapati keistimewaan ajaran Islam. Ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan Taurat, bahkan jauh lebih sempurna. Dari situ ia sangat tertarik mempelajari Islam lebih dalam lagi, kata Imam Samsi Ali. Akhirnya Bob memperdalam materi kajian Islam hingga 3 bulan lamanya. Alhamdulillah setelah itu Bob mengucap dua kalimat bersyahadat dan resmi memeluk Islam. Setelah menjadi mu'alaf, Bob pun meninggalkan pekerjaan sebagai pendeta Yahudi yang mengawasi produk makanan dan minuman di toko-toko Yahudi. Kini Bob masih tinggal di New York. Dikarenakan mempunyai keahlian mekanik, sekarang dia bekerja di toko elektronik. Kita doakan Bob agar tetap istikamah menjalankan ajaran-ajaran Islam dan menjadi dai, tandas Imam Samsi Ali. Allahu alam bisawaf. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya komunikasi dan pembelajaran antaragama dalam memahami kebenaran dan kebaikan. Diskusi yang dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan rasa saling menghargai dapat membuka pintu hati seseorang untuk menerima kebenaran. Kisah John juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam memilih makanan dan minuman, serta betapa pentingnya kesadaran akan aspek halal-haram dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kisah inspiratif seorang bule Amerika yang memeluk Islam setelah berdiskusi tentang halal-haram dalam makanan dan minuman. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan berlangganan channel kami untuk konten-konten islami dan inspiratif lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!